Halo Bagger Hunter, bagaimana kabar Anda dan bagaimana kabar kondisi portfolio Anda? Ya mumpung masih awal bulan November, saya ingatkan lagi untuk menghitung kinerja portfolio kita dari awal tahun 2022 ini sampai paling tidak Oktober 2022. Ya supaya kita tahu kinerja portfolio kita, jangan sampai ketika kita sudah niat untuk nabung saham, kita sudah niat untuk investasi saham ya di pasar modal, kita nggak ngerti kinerja portfolio kita. Karena kalau kita nggak ngerti kinerja portfolio kita, ya kita nggak tahu arahnya mau kemana portfolio kita ya. Maka pastikan untuk kita selalu disiplin menghitung kinerja portfolio kita secara year to date. Habis itu bagaimana? Habis itu kita bandingkan dengan market. Karena yang namanya investasi, goal kita hanyalah cukup mengalahkan market saja ya. Dan saya selalu share ke teman-teman sekalian, miliki kinerja hanya IHSG plus 10% saja. Ya itu sudah cukup asalkan itu bisa kita lakukan secara konsisten ya. Dan dalam jangka panjang yieldnya pun bisa sangat besar ya, sangat tinggi ya. IHSG plus 10% itulah target dari kami ya. Nah di video kali ini saya tidak panjang lebar ya, saya tidak akan analisa saham ataupun saya tidak menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Saya hanya share mengenai update market sekilas saja ya. Jadi saat video ini diambil tanggal 4 November 2022 ya, IHSG ditutup di level 7045.527. Artinya kalau kita hitung secara year to date, IHSG naik 7,05%. Nah artinya apa? Artinya kalau kita memiliki kinerja portfolio di atas 7% atau sesuai target kita ya, yaitu 17% kan. IHSG plus 10%. Jadi kalau IHSG naik 7%, kinerja portfolio kita naik 17%, itu sudah bagus ya. Buat saya itu sudah bagus. Yang penting adalah konsisten itu tadi ya. Harapannya tahun-tahun berikutnya bisa selalu konsisten. Nah sekarang kita lihat nih indeks mana saja yang menyumbang kenaikan IHSG yang sebesar 7% ini. Jadi di dalam bursa sendiri ya, ada 11 sektor yang menopang kinerja IHSG. Dan dari sebelah sektor ini kalau kita lihat secara year to date ya, yaitu angka yang sebelah kanan ini, penopang tertingginya adalah IDX sektor energi yang naik sebesar 77,99%. Ya sektor energi pasti teman-teman nggak asing lagi mendengarnya ya, yaitu seperti saham ITMG, saham ADARO, saham PTBA, yang dimana saham-saham batubara ini rata-rata sudah naik 100% ya. Bahkan saham bumi resources pun akhirnya bisa naik 100% juga setelah salim masuk ke bumi resources ini. Kemudian di peringkat kedua yaitu ada sektor industrial yang naik sebesar 20%. Nah sektor industrial ini seperti contohnya seperti saham ASII maupun saham United Tractor ya, saham UNTR. Nah saham UNTR ini terutama ya, ini juga menjadi penggerak dari IDX sektor industrial ini ya. Dan peringkat yang ketiga yaitu sektor transportation and logistics ya, seperti kita lihat saham-saham di sektor perkapalan tahun ini juga sempat manggung. Nah itu tadi 3 indeks sektoral yang menopang kinerja ISG sampai saat ini ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan ya, kalau misalkan kita tidak pegang dari 3 sektor ini ya, kemungkinan kinerja portfolio kita masih di bawah market. Nah sekarang bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah kita bisa masuk di sektor energi lagi? Ya menurut saya sudah telat seperti itu ya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel The Investor ini sejak awal, harusnya sudah pegang saham-saham batubara sejak tahun kemarin. Ya jadi tahun kemarin kita bahasi TMG masih di harga 11 ribuan, Adaro masih di harga seribuan ya. Bahkan PTBA juga masih di harga 2 ribuan, itu kita bahas tahun kemarin. Dan tahun ini ya tinggal menunggu dividen atau tinggal jual, tinggal take profit ya. Jadi untuk masuk di saham batubara saat ini ya sudah telat. Itulah kenapa dalam watchlist kita, kita sudah menghapus saham batubara dari watchlist di investor ini ya. Nah lalu apa yang menarik selanjutnya? Kita lihat kinerja kuartal 3-nya. Kalau kuartal 3-nya ada kenaikan kinerja, nah ini juga ada potensi untuk harga sahamnya naik paling tidak di tahun depan ya. Jadi kita sudah memikirkan bagaimana untuk cuan di tahun depan. Nah ada 5 saham ya yang ingin saya bagikan, ingin saya share ke teman-teman sekalian secara gratis ya. Dimana 5 saham ini menurut analisa saya masih kategori under value dan ada potensi naik. Bahkan beberapa di antaranya ada potensi naik 100% atau naik 1 beggar. Cuman saya tidak bisa membahas satu persatu ya. Teman-teman silahkan download e-booknya ya. Karena di 5 saham ini ya, 5 saham yang sudah kita update dengan kinerja kuartal 3 ini, kita tuangkan dalam e-book yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis ya. Untuk mendapatkannya teman-teman tinggal download melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, dan mungkin selanjutnya di video-video selanjutnya kita akan coba bahas satu persatu. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa 5 saham ini adalah murni dari analisa saya yang menurut saya under value, cuman tetap ya resiko tetap ditanggung masing-masing. Ya, kalau Anda cuan, Anda cuan sendirian ya, tidak akan membagi ke saya juga kan ya. Nah, maka resiko pun juga Anda tanggung sendiri. Oke, mungkin ini saja video kali ini ya. Tunggu video saya selanjutnya yang kita akan membahas saham-saham di dalam e-book ini secara lebih detail lagi ya. Dan salam pasif income! Terima kasih telah menonton!